Halo semua, ketemu lagi sama gue Bagan dan hari ini gue sama Idam Jadi Idam ini baru pertama kali kerja di Kapal Pesiar Jadi gue mau tanya pendapatnya si Idam tentang kehidupan di Kapal Pesiar Jadi kalau kalian mau ke Kapal Pesiar, wajib nonton video ini Karena gue bakal interview one on one langsung sama si Idam Jadi jangan kemana-mana ya, tonton terus Gua agak bingung nih, karena gue jujur Gua agak grogi interview si Idam Jadi pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan yang sering keluar Yang sering ditanyain sama orang-orang Gimana sih caranya kerja di Kapal Pesiar? Waktu lu ngelamar itu gimana? Cara ngelamarnya ya Pertama, gue dulu kerja di hotel kandong Aduh, gimana nih? Cuek aja Cara ngelamarnya gimana? Jadi dulu Dia grogi nih, kayaknya dia grogi ngomong sama kamera Jadi dulu gimana? Jadi dulu gitu Sebelum lu kerja di Kapal Pesiar itu, lu kerja di hotel dulu gitu Terus berapa lama lu kerja di hotel? Oke, gue sharing dulu pengalaman gue sebelum datang kesini Gue dulu kerja di hotel Terus ada temen, salah satu temen gue Rekomendasiin gue buat kerja di Kapal Pesiar Karena gue bisa ngomong bahasa Inggris Bisa doang Bisa ngomong bahasa Inggris Tapi gak bagus-bagus banget Belum gitu aktif lah gitu ya, masih pasif lah Nah, habis itu gue iseng Nyoba-nyoba cari Soal Kapal Pesiar apa sih? Gimana sih kerjanya gitu Terus, habis itu gue Reflect, ngajak temen gue Buat Ngelamar Ngelamar ke Boleh gak nyebutin PT-nya? Boleh, sebut aja Buat ngelamar ke PT Alpha Maxasai Indonesia Jadi, agensi lu itu Alpha Maxasai? Iya, betul banget Terus, habis itu gue langsung ngelamar di situ Berkas gue dilihat sama orang Alpha Maxasai Habis itu, udah deh Gue langsung di interview sama mereka Langsung di interview mereka Terus, biasanya Itu, kasusnya sama kayak gue Waktu gue juga begitu Gue, liat di online Alpha Maxasai juga sama Jadi, agensi kita itu sama Di Indonesia, Alpha Maxasai itu salah satu agensi yang Cukup terkenal gitu Dan cukup dipercaya gitu Dan, jujur kita itu gak ngeluarin uang sepeser pun Buat, istilahnya Kalau di agensi lain itu, kalian nyogok gitu Kalian bisa nyogok Untuk kerja di Kapal Pesiar Di Alpha Maxasai itu bener-bener legal Jadi, kalian ngeluarin uang Yang bener-bener kalian butuhin Kayak bikin dokumen Terus, ongkos kalian Ya kan Ongkos kalian buat ke Alpha Maxasai Contoh, kalau misalkan kalian itu tinggal di Daerah Kalian tetap harus ke Jakarta untuk proses gitu Karena, mereka gak ada yang namanya agensi di daerah Jadi, kalian tetap harus ke Jakarta Lu sendiri gimana nih? Lu ke Jakarta gitu? Buat prosesnya Iya Dulu gue bolak-balik ke Semarang, Jakarta bang Berhubung gue dari Jepara Gue Naik bis ke Semarang Abis itu naik kereta ke Jakarta Udah deh Tiap ada panggilan ke Alpha Baru lu ke Jakarta gitu Baru ke Jakarta Nge-hire lu gitu Jadi, mereka ditugasin buat interview kalian Jadi, ketika kalian udah Keterima di user Jadi, kalian langsung ngurus perkas kalian Kayak Apa? Buku pelaut Terus Apa sih kemarin? Buku pelaut Terus BST BST Kayak gitu sih Paspor apa Segala macem Segala hal Dokumen Dokumen yang lu butuhin buat di kapal Biasanya Karena, kalau kalian kerja di kapal Sama kerja di darat itu agak beda Di kapal itu, kalian punya persyaratan juga Yang harus kalian penuhin gitu Apalagi, kalau kalian datang dari Asia Dari Indonesia gitu kan Itu, kalian dibutuhin kayak BST Eh, BST itu buat Apa sih? Basic safety training Basic safety Istilahnya Jadi, training untuk safety kalian di kapal pesiar Meskipun ngebosenin Cuman, kalian bakalan butuh banget di kapal pesiar Bahkan, hampir setiap cruise Kita harus ada yang namanya Drill Drill itu, jadi kita ngulang itu sih Basic safety training itu Di kapal pesiar lagi Jadi, kalian memang benar-benar harus ada Istilahnya Harus ada fondasi lah Untuk kerja di kapal pesiar Jadi, yang gak gampang juga Makanya Kadang, kalian itu ngeluarin duit banyak Karena untuk Biaya training dan lain sebagainya gitu Jadi, bukan karena kalian nyogok gitu Toh, kalau kalian dimintain uang banyak Kalian mesti Hati-hati Mungkin agensi yang kalian lamar Gak benar gitu Jadi, ya Kayak gue saranin tadi Kalian bisa nyoba ke Alphamax SSI Terus, Ratu Oceania Kalau gak salah ya Di Indonesia Di Jakarta gitu Ada banyak sih Kalian coba aja cek gitu Biasanya kalian google aja Cuman, kalau Mau yakin ya Ya, Alphamax SSI Kayaknya udah banyak yang Di-hire dari situ Ya, bener banget Terus Waktu lu Lu itu kerja di kapal pesiar Sebagai apa? Dari tadi kita ngomong Tapi gak tau Kerjaan lu apaan di kapal Gue dulu Waktu ngelamar Berhubung dulu Ada lowongan Sebagai Buffet Steward Jadi, istilahnya dia itu Buffet Steward Dia masuknya ke Dining Dining Departemen Jadi, dia Apa ya Restoran lah Anak restoran Jadi, kita Kita nge-serve makanan Kita Taking order Apa segala macam Kayak gitu Jadi, sama kayak waiter ya? Oh, beda Kalau Kalau waiter Dia Lebih spesifik Jadi, dia Masuknya ke Fine dining Jadi, itu bedanya Dan gajinya pun Beda Jauh banget Jadi, ketika kalian Waktu ngelamar pertama Di Sebagai Waiter ini Sebagai waiter Jadi, kalian harus Dari step paling bawah Guys Jadi Kalian gak bisa Langsung jadi waiter Di Kapal Pesir Jadi, kalian harus Mulai dari Asisten Buffet Terus Promosi Buffet Steward Promosi lagi jadi Junior waiter Asisten waiter Dan Terakhir Dan itu pun Gak gampang Itu tergantung Hoki kalian juga Kalau misalkan Performanya bagus Tapi hoki kalian jelek Ya tetap aja Susah Jadi, di Kapal Pesir itu Kalian gak cuman Butuhin Hoki Tapi Keterampilan juga Tapi kalian gak cuman Butuh keterampilan Butuh hoki Butuh hoki juga Karena ada Orang kita Orang Indonesia Yang udah sampai puluhan tahun Tapi masih aja Asisten waiter Atau masih aja Ada yang junior waiter Jadi, itu tergantung banget Dan Permasalahan di waiter itu Yang kerja banyak banget Jadi, kalian saingannya itu Lebih banyak Makanya, gue selalu Tekenin buat kalian semua Kalau kalian mau kerja di Kapal Pesir Dan mau enak Itu ngelamar jadi staff Karena emang jauh banget Bisa dilihat bumi dan langit lah Asik Sistem kerjanya Contoh Kayak gue Gue siang hari Itu gue bisa keluar Kalau lu gimana, Dang? Siang hari It depends on the schedule Jadi, kalau gue Incas waktu Lunch Malam Gue gak bakal bisa keluar Kalau lunch Lu udah gak bakal bisa keluar Gak bakal bisa keluar Dijamin, dah Biasanya, kalau lu kerja Pegang lunch gitu Berapa lama? Kita kerjanya 11,5 jam Perhari Dan kita kerja Itu sama tuh? Sama terus 11 jaman itu sama Straight Biasanya lu Breaknya siang itu jam berapa? Kalau siang Cuman break 30 menit doang Buat makan siang doang Habis itu Balik lagi kerja Kalau break panjangnya? Break panjang Buat sore doang Sore Jadi Jam 3 sampai jam 5 Kita break Buat ganti baju Jam 3 sampai jam 5 Jadi 2 jam gitu ya? 3 jam Habis itu kerja lagi Sampai malam Untuk incas Diner Makanya itu alasan Kenapa orang-orang yang Kadang kalau kerja di kapal pesiar Suka Ngeluh gitu Gue itu gak bisa keluar gitu Jadi emang Bener-bener susah Buat mereka keluar Jadi emang Ya kalian bayangin aja Waktu 2 jam Waktu libur kalian 2 jam Waktu istirahat kalian itu 2 jam Dan istirahat kalian itu Biasanya sore Kayak kata idam Jam 3 atau enggak Jam 2 Itu biasanya Untuk keluar aja Itu makan waktu Untuk keluar dari kamar kalian Ke keluar kapal pesiar Itu bisa setengah jam sendiri Setengah jam dong Jadi emang Bener-bener susah Coba Kalau misalkan Ngeport gitu kan Ngeport juga waktunya Kadang suka gak lama Kadang jam 3 itu juga Udah sailing lagi Jadi kalau Istirahat lu jam 3 Terus jam 3 lu udah harus balik kapal Udah gak bakal bisa keluar Terus Lu katanya pernah Pengen pulang Kata siapa kaget lah Gak betah kerja disini Emang Awalnya gitu Awalnya gak Awalnya gak betah gitu ya Gue kaget Waktu pertama Nyampe di kapal pesiar Oh ternyata kerjanya gini banget Sempet ada niat Buat Resign atau Sign off ya Tapi Setelah gue inget-inget Perjuangan gue Dulu Untuk ngelamar Kesini Sampai kesini itu susah banget Terus gue mikir lagi Nelfon orang rumah Dan ternyata Semua itu buyar Gue gugurin niat Gue buat balik Dan gue tetap Milih stay Sampai akhir ini Bahkan Bahkan Sekarang ini Rata-rata orang kita itu Udah sign off Udah pengen pulang Tapi si Idam pengen stay sekarang Gak tau kenapa Dia pengen stay sendiri Jadi Si Idam ini Nanti Kira-kira bulan ini Sekitar Tanggal 16-an Gak tau nih Gue uploadnya tanggal berapa Cuman tanggal 16 Kita mungkin pada pulang Ya kan Dan di Orang Indonesia Di kapal ini Paling cuman 3 orang ya 4 orang Jadi sisanya pulang Jadi sisanya pulang semua Karena masalah pandemi ini Jadi ya Agak susah juga ya Dan Alasan kenapa Idam stay Mungkin emang dia lagi dibutuhin saat ini Dan kontrak dia pun masih panjang Kontrak lu berapa lama sih? Gue dateng tanggal 7 Desember Dan Akhir kontrak gue itu Tanggal 12 September Jadi mungkin sekitar 9 bulan lebih lah 9 bulanan 9 bulan lebih guys Dan itu yang bedanya Yang bedain antara staff dengan kru gitu Kalau staff Itu kontraknya biasanya 6 bulan Gak peduli kalian dari mana Kontraknya 6 bulan Tapi kalau Untuk kru Kalau kalian dari Asia Biasanya kontraknya 9 bulan Tapi kalau kalian dari Eropa Dari Amerika gitu Biasanya kontraknya cuma 6 bulan 6 bulan doang Gak tau kenapa dibedain Cuman ya Begitulah gitu Mungkin karena rotasi juga sih Kalau gue bilang Karena biasanya orang Asia itu Lebih banyak daripada orang Eropa Yang kerja di kapal pesiar Makanya Sistem rotasinya dia agak panjang Itu sih asumsi gue Gak tau sih aslinya gimana Gimana menurut lo kerja di kapal pesiar itu Dibanding sama di darat? Menurut gue Kerja di kapal pesiar itu Apa ya Gue baru kerja disini 2 bulan setengah Habis itu Dateng lah di si Corona nih Jadi Yang geroknya Jadi gue Belum ngerasain Belum ngerasain Gimana sih Gimana bener-bener kerjanya gitu ya Apalagi gue Sering dipindah kan Gue dateng pertama dulu Kerja di krumes Satu Satu krus Krumes 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 itu tempat makannya kru Ya Jadi si Dam sempet kerja Ngelayanin kru lah basically ya Itu emang Lumrah lah guys Jadi Awal pertama kali dateng kalian begitu Harus di krumes dulu Terus abis itu gue Karena Kinerja gue dinilai bagus Sama si Atasan Terus gue Dinaikin ke Horizon Lu dinaikin Gak maksudnya Kerja di atas Oke Bukan Dia dipromosiin Jadi Disuruh kerja Langsung di main buffet Langsung Berinteraksi dengan Passenger Sama penumpang Mungkin Biasanya kalau kalian Dipromosiin gitu Satu Biasanya bahasa Inggris kalian Biasanya kalian diajak ngobrol Sama supervisor Itu ngerti Itulah alasannya Kenapa gue ngomong sama kalian semua Kalau mau kerja di kapal pesiar Bahasa Inggris itu harus bagus Karena bahasa Inggris itu salah satu hal Yang bikin kalian dapat promosi Itulah alasan kenapa orang Filipinas itu lebih cepat Dapat promosi Dibanding orang Asia Dibanding orang Indonesia Karena bahasa Inggrisnya Orang Filipinas rata-rata Bahasa Inggrisnya itu bagus-bagus Meskipun ada Satu dua orang yang Bahasa Inggrisnya jelek Cuman ya Rata-rata bagus Dibanding sama orang Indonesia Rata-rata Orang Indonesia yang datang itu Karena mikir Ah Gue kerja Gak ngomong sama penumpang Gak perlu lah Bahasa Inggris Justru salah Karena bahasa Inggris kalian Itulah yang bikin kalian Dapat promosi Contohnya si Idam Baru beberapa bulan kerja Dia udah dapat promosi Ke Horizon Corp Which is gak gampang loh Ngomongin soal Dining department Jadi Ketika lu Datang Sebagai asisten buffet Lu bakal kerja Di Krumes Entah itu si pagi Atau si malam Jadi kalian Lima bulan lah Sekitar lima bulan Kalau kontrak kalian Sembilan bulan Kalian lima bulan di Krumes Dan empat bulan sisanya Kalian akan di Dipidahin gitu Di Promote Dinaikin Atau ke Officer Jadi Kalian bakal ngelayanin Officer Officer di kapal pesiar Jadi kayak Kapten Hotel general manager Terus Officer Officer Orang-orang yang punya Pangkat di kapal Balok Satu dua tiga Enak gak Kerja di kapal Gajinya enak Gajinya enak Ya lo bayangin aja Lu nyuci piring disini Gaji lu itu udah 10 juta Gede gitu Meskipun kalian Cuma nyuci piring disini Tapi ya itu dia Kerjanya emang susah Emang capek banget Kerjanya Dan Setau gue Ada uang Ada kerjaan gitu Jadi semakin Berat kerja kalian Semakin banyak uang Yang kalian dapat Apalagi waiter ya Banyak gitu tipsnya Dibanding sama Fotografer Kalau fotografer Kerjanya enak Kerjanya itu Bener-bener nyantai Cuman gajinya itu Gak segede Sama waiter gitu Jauh banget Mungkin setengahnya Si waiter Jadi ya Kalau kalian mau kerja enak Tapi gaji kecil Jadi fotografer Kalau kalian mau Kerja capek Tapi gaji gede Ya jadi waiter Kayak si dami nih Calon waiter dia soalnya Amin Masih lama Lu muslim kan Iya gue muslim Nah gimana cara Lu beribadah Beribadah Karena Apa ya Jam kerjanya itu Gak bisa ditebak Dan itu panjang banget Hampir 12 jam Per hari Dan itu tiap hari Jadi ketika gue Gue sholat Ketika gue mau sholat Gue bakal Ngerangkap sholat itu Istilahnya Jama' lah Jadi Ketika zuhur Sama asar Gue rangkap Gue sholat asar doang Tapi niatnya Gue ngerangkap Sama yang zuhur Karena gue gak bisa Sholat waktu itu Jadi ya Lu rangkap Buat Ya seada waktunya Lu gitu kan Untuk kiblatnya Untuk kiblatnya Tergantung lah Ya tergantung Niat kita aja Jadi Karena si cabin kita ini Sempit ya guys Jadi Jadi lu gak bisa muter-muter juga Gak bisa muter-muter juga Jadi kalian Bener-bener satu tempat Mantep-mantep aja lah Istilahnya Kalau kamar lu mah Lebar Kalau kamar gue Jadi Kamar gue itu guys Itu Cuman Tiga kali tiga ya Kamar Cabin crew itu ya Bener-bener kecil Sempit banget Bener-bener sempit Jadi kalian Cuman Udah Taruh sajadah Udah Langsung Sholat Berapa orang tinggal Di kamar Di kamar Satu kamar dua orang Satu kamar dua orang Jadi minimum itu Satu kamar dua orang Kalian gak bisa tinggal sendiri Kecuali kalau kalian hoki Cuman ya emang Gak bisa Tinggal sendiri Kalau kalian supervisor Bisa Satu kamar sendiri Makanya jadi supervisor Jadi waiter aja puluhan tahun Gimana lu jadi supervisor Iya Butuh 20 tahun Nah Kalau misalkan Pas siang nih Iya kan Waktu Waktu sholat gitu Lu bisa gak izin Untuk sholat Gak bisa bang Soalnya Kalau ada passenger Kita gak bisa Pergi gitu aja Gak bisa Pergi gitu aja Soalnya Passenger ini banyak banget Dan mereka semua harus Ditaker Jadi kita gak bisa ninggal guys Buat kalian yang perempuan Kalau kalian pakai hijab Kerja di kapal pesiar Itu gak bisa Kalau kalian gak bisa Ngelepas hijab Jangan kerja di kapal pesiar Karena emang gak bisa Iya guys Bener banget guys Kendala lu Hidup di kapal pesiar itu apa? Yang bikin lu Pengen pulang waktu itu Kendala gue Yang bikin gue Pengen pulang Waktu itu Karena lingkungan Karena gue pertama kali Keluar negeri Dan gue Pertama kali Ngobrol Apa segala macem Dan satu cabin Sama orang asing lah Istilahnya Orang asing Orang dari luar negeri Dan gue Waktu itu kerja Dalam tekanan Dan segala macem Wah Guys Bener-bener Berat banget Dan itu Sempet Ada di pikiran gue Buat Pulang ke rumah Buat Udah lah Gue stop disini aja Gue gak sanggup Dan akhirnya Gue tetap disini Gue coba bertahan Dan That's it Itulah makanya Gue bilang Gue sempet bikin video kemarin Gue bilang Kalau kalian pengen Survive Di kapal pesiar Itu kalian harus punya temen Ya Bener banget Kalian harus nyari temen Gak perlu Gak perlu temen Senegara Kalian harus cari Temen yang Menurut kalian Enak Diajak ngobrol Karena biasanya Kalau kalian punya temen ngomong Itu Masalah Atau beban kalian Di kapal pesiar itu Bisa berkurang Apalagi Kalau di kapal itu Kan internet mahal Ya kan Itu kalian gak selamanya Bisa ngomong sama keluarga Apalagi kalau kalian Baru pertama kali datang Uang gak ada Internet pun susah Kita mau belajar Sama orang lain pun Kadang suka dicuekin Karena emang Di kapal pesiar itu Sifatnya masa bodo Kalau gue gak kenal lo Ya udah Bodo amat gitu Tapi kalau misalkan Kalian mau nyoba Cari temen Terus ngobrol Sama mereka Mereka bakalan ngajarin Kehidupan kalian di kapal pesiar Itulah alasannya Kenapa gue bikin video begini Karena Supaya kalian bisa tau Gimana sih kehidupan Laut itu Jadi Jadi bukan cuma enaknya Cuma banyak gak enaknya juga Bahkan Kalau mental kalian gak kuat Amit-amit Kalian bisa bunuh diri Itu amit-amit banget Temen emang Kalau mental kalian gak kuat Makanya Sebelum kalian kerja di kapal pesiar Pastiin dulu Mental kalian kuat Terus kalian Siap buat ninggalin semuanya Karena kalian Di kapal pesiar ya emang sendirian Keluarga pun jauh kan Lu seberapa sering Ngubungin keluarga lu Seberapa sering Jarang Jujur ya Jarang Jarang guys Soalnya apa Internet mahal Terus juga Apa ya Mereka tau Kalau gue disini Dan Gue disini aman Gak ada apa-apa Jadi istilahnya Jarang banget Gue ngubungin keluarga Kecuali Kalau ada acara-acara Yang Emang gue rasa penting Kayak misalkan Adik gue nih Adik gue ini Pengen lamaran bang Ya dilamar Amat pacarnya nih Jadi gue Adik lu cewek Ya adik gue cewek Kiranya cowok dilamar Terus Dia ngubungin gue Terus gue telpon Udah lah gitu Kayak gitu aja istilahnya Apa ya Hal-hal penting aja gitu Jadi lu bisa silaturahmi lah Paling gak ngasih informasi ke keluarga gitu Terus Untuk Orang-orang kita disini Gimana Menurut lu Enak gak Orang-orang Indonesia sendiri Di kapal pesiar Orang-orang Indonesia Guys Ngebantu gak gitu Kira-kira Orang-orang Indonesia Kalau Apa Ketemu kalian Maksudnya ketemu kita Sesama orang Indonesia Itu serasa keluarga guys Jadi Ketika kalian ketemu Sama orang Indonesia Di luar negeri Istilahnya di luar negeri ya Itu Udah kayak Kakak sendiri Atau adik sendiri Atau saudara sendirilah Jadi Apapun yang kalian butuhin Jadi mereka Bakalan bantu gitu ya Sebisa Sebisa mereka Mereka bakal bantu gitu guys Jadi kalian gak usah khawatir Kalau Kalian kerja di kapal pesiar Pasti kalian dibantu Sama Orang yang udah lama Kerja di kapal pesiar Itu bak Dan Jarang sih Yang gue liat Kalau misalkan orang kerja di kapal pesiar Itu jarang banget Yang namanya cuek Iya Bener Orang Indonesia Ketemu orang Indonesia yang lain Itu jarang banget cuek gitu Biasanya kita Ngecuekin orang itu Karena kita gak tau Dia dari Indonesia Atau dari Filipina Karena emang Muka kita mirip-mirip gitu Iya bener Kadang kita bikin Indomie Makan rame-rame Sama orang kita sendiri Sedepnya minta ampun gitu guys Lu mau muslim Lu mau kristen gitu Kalau disini makan Sahur-sahur barang Buka puasa Buka puasa barang gitu Jadi bener-bener Kayak keluarga gitu Gak peduli agama lu apa Gak peduli lu dari mana Gak peduli suku bangsa lu apa Di kapal pesiar itu Ya orang Indonesia Orang Indonesia Kita keluarga gitu Dan Kalau kalian stress Carilah orang Indonesia Caranya gampang Nyari orang Indonesia itu gampang Kalian ke krumes Iya bener banget Ke krumes Biasanya itu satu meja Pada ngumpul tuh Pada ngumpul Mereka punya cabai Kalau orang bawa cabai Itu pasti orang Indonesia Lu ada tips gak Buat orang yang mau join nih Tips Apa ya guys Aduh Susah nih gue juga Baru Tips ya guys Tips Untuk interview deh Gimana caranya Supaya diterima Yang penting Bahasa Inggris deh bang Bahasa Inggris kalian bagus Bahasa Inggris kalian bagus Terus persyaratannya udah Dipenuhin Itu gampang banget Yang penting kalian paham Apa yang ditanyain Dan kalian jawab Sesuai pertanyaan itu Udah gitu aja Sesimpel itu Dan kalian juga Berpengalaman di bidang Yang akan kalian lamar Jadi contoh Kalau kalian fotografer Mau ngelamar Jadi fotografer Itu gampang banget Yang penting kalian Syaratnya Udah dapet Mau jadi waiters Mau pengen Kerja di kapal pesir Karena gajinya gitu kan Jadi waiters Jadi waiters itu Enak banget Gajinya emang gede banget Cuman Untuk menjadi waiters itu Gak gampang Gak gampang Kalian itu harus Ngikutin step by stepnya gitu Kalian harus dari Dasar Dari dasar dulu Untuk Menuju ke waiters itu Butuh waktu Lama banget gitu Bisa 5 tahun 6 tahun Kalian baru jadi waiters 6 kontrak Iya Kalau beruntung Ya mungkin 3 kontrak 4 kontrak Kalian udah jadi waiters Cuman ya 1 kontrak itu 9 bulan Jadi kalau 3 kontrak Berarti 3 tahun Kalian bayangin sendiri Makanya Kalau kalian gak mau capek Jadi fotografer Didi Idam nih lagi gue rayu nih Gue jadi fotografer Jadi Kalau misalkan Kalian kerja di kapal pesiar Sebagai Mbak Festeward Atau enggak Kalian kerja jadi Apapun itu Di kapal pesiar Kalian masih tetap bisa pindah Ke bidang fotografi gitu Yang kalian harus lakuin itu ya Kalian banyakin portfolio Kalian ngikut seminar Seminar-seminar yang dapetin Sertifikat gitu Jadi karena Kalau Kalian mau ngelamar Di kapal pesiarnya sendiri Itu biasanya mereka nanyain Apakah kalian punya pengalaman Di bidang fotografi Atau enggak Kalian punya pengalaman Motoin sesuatu lah gitu Pokoknya Nanti kalian dibintain portfolio Sama sertifikat-sertifikat itu Jadi gampang banget Yang penting Kalian itu harus kerja Satu kontrak Ya kan Kalian kerja satu kontrak Terus dua bulan berikutnya Kalian Lamar lah itu Posisi si fotografer ini Dan biasanya Lowongannya itu dibuka Hampir setiap bulan gitu Jadi kalian tetap harus Ngecek juga gitu Di Informasi gitu Biasanya Di samping HR HR itu Human Research Jadi kalian cek di kantornya mereka Itu biasanya Ditaruh Lowongan kerjanya gitu Jadi ya Gampang banget Justru malah lebih gampang Ngelamar langsung Di kapal pesiarnya Daripada di Agensi di rumah gitu Karena kalau kalian Ngelamar di agensi di rumah Kalian harus ngikutin Prosedur-prosedur yang lebih panjang gitu Jadi lebih susah Jadi kalau kalian di kapal pesiar Udah kerja sebagai Apapun itu Kalian masih tetap pindah Masih tetap bisa pindah Departemen gitu Jadi ya Jangan Jangan ragu Buat ngelamar gitu Kalau kalian punya backgroundnya Lamar aja gitu Karena Kayak gue bilang tadi Kru sama staff Itu beda jauh Kerjanya kru itu Lebih panjang daripada staff Staff itu kerja Paling lama 8 jam Dan siang itu Kalian bisa keluar Kalau kayak gue Biasanya Jam 12 Gue selesai dari kerja Itu sampai Sailing lagi Gue punya waktu Jadi panjang banget Breaknya gitu Bisa 5 jam Meskipun kerja lu itu 8 jam Cuman biasanya Malam itu kerja lu Cuman 5 jam Karena kita gak boleh Kerja lewat dari 5 jam Untuk staff Jadi 5 jam kerja Kita harus ada break Kalau enggak Bisa dapat Warning Yang ngasih jadwal Gue baru tau tuh info Kayak gitu Makanya Jangan ragu Kalau mau kerja di kapal pesir Lamar dulu Kerja dulu Kalau Ngerasa capek Ngerasa stress gitu Jadi temen Jadi fotografer aja Paling enak Enak jadi fotografer Makanya gue punya channel ini Jadi makanya Jangan lupa kalian subscribe Like videonya Pencet tombol loncengnya Jadi kalau misalkan gue upload video kayak gini Kalian tau gitu Dan Sepertinya itu dulu Gue sama Idam udah lumayan capek Karena si Idam Baru selesai kerja Dan gue tarik kesini Dan sekarang ini dia lagi puasa Makanya Ramadhan Kalian lihat tuh mukanya Dan ini masih jam berapa sih Masih kuat guys Masih jam berapa sih nih Gak tau gue Jam 10an kali Ya Udah ketemu lagi di video berikutnya Gue Bahagandan Gue Idam Ketemu lagi di video berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya